Kita bertemu kembali di kuliah farmakoterapi Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kuliah farmakoterapi Kemudian dasar-dasarnya apa dan farmakoterapi itu sendiri apa Baik, mari kita lihat ke materinya Nah, di mata kuliah farmakoterapi itu nantinya ada apa saja Materi yang akan kita bahas dan kita kupas Yaitu adalah farmakoterapi nyeri Misalnya adalah nyeri kepala, migraine, vertigo, tension headache Kemudian juga nantinya farmakoterapi reumatik Itu nantinya ada bahasan tentang osteoartritis, rheumatoid artritis, dan juga artritis ureka Selain itu di farmakoterapi sistem saraf Nantinya kita juga akan mengupas tentang bagaimana terapi yang tepat untuk penderita Parkinson Kemudian penderita epilepsi, meningitis, dan juga encefalitis Ada lagi farmakoterapi gangguan jiwa Di situ nanti kita juga akan mempelajari bagaimana sih patofisiologinya Dan bagaimana nanti terapi yang rasional untuk pasien-pasien Alzheimer Demensia, ansietas, atau gangguan kekhawatiran Kemudian ada skizofrenia, depresi, miastenia grafis Dan selain itu juga ada farmakoterapi yang terkait infeksi Yaitu adalah adanya infeksi virus, bakteri, protozoa, dan juga parasit Dan juga terapi-terapinya apa saja Terapi farmakologinya apa saja yang menggunakan obat Kemudian terapi non-obatnya apa saja Dan juga terapi gabungannya seperti apa Nah, tak kenal maka tak sayang Kita lebih dahulu mengenal tentang farmakoterapi ya Yaitu drug terapi Jadi farmakoterapi itu berasal dari farmakon Atau yang berarti obat Dan juga terapia atau upaya penanggulangan penyakit Jadi farmakoterapi itu adalah upaya penanggulangan penyakit menggunakan obat Jadi terapetik itu sendiri adalah cabang farmakoterapi Yang mempelajari cara-cara pengobatan Ada pun terapi Farmakoterapi itu sendiri nantinya Atau plan terapi yang kita apoteker bisa tuliskan Bisa rencanakan nantinya Itu ada terapi obat Atau farmakoterapi Dan ada terapi yang nir obat Atau tanpa obat Atau non-farmakoterapi Itu misalnya dengan modifikasi gaya hidup Modifikasi lifestyle Kemudian bisa dengan diet Operasi Fisioterapi Hidroterapi Atau radioterapi Nah itu masuk ke terapi-terapi non-obat Selain itu juga ada terapi gabungan Yaitu SEHAT Dimana S itu seimbangkan gizi E E enyahkan rokok H hindari stres Dan A awasi tekanan darah Serta T teratur berolahraga Ada pun proses terapi itu sendiri apa sih? Jadi proses terapi itu sendiri adalah suatu proses ilmiah profesional Dan bukan proses yang berlangsung secara otomatis dan intuitif Ada pun bekal yang harus kita Yang harus kita ketahui gitu Yang harus kita punya Skill yang harus kita punya Sebelum kita melakukan plan farmakoterapi ke pasien Itu kita harus mengetahui terlebih dahulu Gejala-gejala suatu penyakit Spesifiknya apa saja Kemudian patofisiologi atau terjadinya penyakitnya seperti apa Kemudian cara terapinya itu juga bagaimana Dan juga melakukan analisis setiap temuan Jadi misalnya parameter labnya Gula darahnya berapa Tekanan darahnya berapa Kemudian ada permasalahan apa di pengobatannya Permasalahan apa di penyakitnya Di gejalanya Nah itu kita analisis satu per satu Selain itu juga ilmu komunikasi yang baik Penyampaian tentang terapi kita Terapi yang kita plankan atau yang kita rencanakan ke pasien Itu juga harus baik Nah itu ada ilmu komunikasinya sendiri Selain itu juga sifat farmakologi obat Yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik obat Itu kita harus kuat juga Sebelum kita memplan suatu terapi ke pasien Ada pun tujuan farmakoterapi Itu adalah nantinya tujuan utamanya agar pasien itu sembuh Dan untuk menuju ke kesembuhan pasien Maka ada tindakan-tindakan preventif Atau pencegahan terhadap suatu penyakit Supaya penyakitnya itu Tidak terjadi Atau ketika sudah terjadi penyakit Preventif itu diterapkan Supaya penyakitnya tidak bertambah parah Misalnya kayak modifikasi kayak hidup Kemudian juga diagnostiknya itu harus tepat Dan nantinya tujuan farmakoterapi Untuk mencapai kesembuhan Itu juga dilakukan tindakan kuratif Atau menggunakan obat Kemudian proses farmakoterapi itu sendiri Itu berasal dari keluhan pasien Kemudian pasien juga didiagnosis Kemudian cara penyembuhannya nanti seperti apa Kemudian terapi obatnya itu nanti Apa saja yang dipilih Drug of choice-nya Kemudian dilakukan pemilihan obat Dan juga penetapan aturan dosisnya Itu seperti apa Kemudian dilakukan persepan Penyerahan obat Penggunaan obat Dan juga efeknya nanti bisa sembuh Ataupun tidak sembuh Nah ketika tidak sembuh Nanti dievaluasi lagi terapinya Kemudian diperbaiki Supaya pasiennya bisa terkontrol dengan baik penyakitnya Nah dalam proses farmakoterapi Atau tujuan untuk kesembuhan pasien Itu tidak mungkin ya Kalau suatu tenaga profesional kesehatan itu bekerja sendiri Nah ketepatan terapi atau Keberhasilan terapi itu akan lebih baik Apabila ada hubungan yang baik Atau kerja kolaborasi yang baik itu Antara baik itu pasiennya sendiri Dokter dan juga tenaga profesional lain Dan juga apotekernya Nah dokter itu nanti kompetensinya lebih ke Diagnosis Kemudian apotekernya nanti lebih ke Bagaimana evaluasi obatnya Atau evaluasi terapinya Apakah sudah terkontrol dengan baik Atau belum penyakitnya Kemudian Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap hasil terapi Yaitu adalah Ketepatan diagnosisnya Jadi diagnosis Jadi terapi kalau mau berhasil Diagnosisnya itu harus tepat Jadi misalnya Kalau misalnya Penyakitnya hipertensi Ya nanti Diagnosisnya juga harus tepat Hipertensi Sehingga nanti akan diberikan terapi Obat hipertensi yang tepat juga Kemudian ketepatan pemilihan obat Dan juga ketepatan aturan dosis Jadi jangan sampai dosisnya berkurang Atau dosisnya underdose Atau dosisnya overdose Atau kelebihan dosis Selain itu juga mutu obatnya Apakah obatnya itu sudah expired atau belum Nah itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan terapi Kemudian keparahan penyakitnya itu juga mempengaruhi Misalnya adalah beda gitu ya Antara terapi antara pasien kanker stadium 1 Dengan stadium terminal atau stadium akhir Dimana stadium 1 itu kankernya masih belum nyebar Sedangkan stadium terminal itu nanti sel kankernya sudah metastasis Atau sudah menyebar ke seluruh tubuh Nah nanti hasil terapinya pun juga akan berbeda Tentunya kalau yang sudah menyebar ke seluruh tubuh Biasanya nanti hasil terapinya kurang begitu optimal Dibandingkan yang kanker stadium 1 itu tadi Yang kankernya belum nyebar Kemudian juga ada perlakuan pasien dalam memperlakukan obat itu juga Mempengaruhi hasil terapi Nah perlakuan pasien terhadap Dalam memperlakukan obat itu Pastinya tidak lepas dari kepatuhan obat pasiennya Ada pasien yang dia patuh obat Nah otomatis keberhasilan terapinya bagus Tapi bagi pasien yang tidak patuh minum obat Ya keberhasilan terapinya nantinya dipertanyakan Selain itu lanjutan faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi adalah Tepat diagnosis Nah dasar diagnosisnya apa Yaitu adalah anamnesis dari dokter Atau riwayat penyakitnya Kemudian pemeriksaan fisik Dan juga pemeriksaan laboratorium Selain itu juga faktor keberhasilan terapi Itu dipengaruhi tepat obat Dan juga tepat dosisnya Efikasinya bagus Safety-nya bagus Kemudian Citability-nya bagus Harganya farmakoekonomisnya itu juga bagus Nah itu juga mempengaruhi keberhasilan terapinya Kemudian Mutu obat itu juga mempengaruhi keberhasilan terapinya Ada pun faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien Nah itu dari pasiennya itu sendiri Kadang Pasien itu Yang tidak patuh Itu yang tidak mampu memahami tujuan terapinya Selain itu juga pasien yang Tidak patuh itu biasanya juga tidak mampu memahami instruksi pemakaian obatnya Oleh karenanya Sebagai apotekar tugas kita itu Memberikan informasi dan edukasi yang sejelas-jelasnya ke pasien Ketika kita akan menyerahkan obat ke pasien Jadi misalnya aturannya Lebih baik diminum sebelum tidur ya Kita sampaikan Lebih baik obatnya diminum sebelum tidur Seperti itu Kemudian Ada yang mempengaruhi bahwa pasien itu tidak patuh minum obat itu Misalnya khawatir ketergantungan Ada juga status dan juga kepercayaan terhadap dokternya Itu juga mempengaruhi Kemudian faktor ekonomi pun itu juga mempengaruhi kepatuhan pasien Misalnya obatnya terlalu mahal Sehingga pasien nanti tidak balik kontrol lagi Ke dokter Kemudian tidak balik Mengkonsumsi obatnya Nah itu juga bisa jadi Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien Kemudian Selain itu faktor dari obatnya Itu Yang mempengaruhi kepatuhan pasien Adalah jumlah Atau jumlah dan jenis obatnya Kadang obatnya terlalu banyak Nah pasien jadi minumnya terlewat atau terlupa Atau tidak diminum tepat waktu Itu juga bisa Selain itu juga frekuensi penggunaannya Misalnya yang frekuensinya 3 kali menjadi 2 kali saja Nah itu juga Misalnya frekuensinya yang terlalu sering Sehingga pasien itu kadang terlupa Nah itu juga bisa terjadi Selain itu juga durasi dan bentuk sediaannya Selain itu juga bau dan rasa Jadi misalnya ada pasien yang Tidak tahan terhadap obat Maka pasiennya jadi tidak patuh minum obatnya Karena tidak menyukai rasa obatnya Ingin muntah sehingga dia tidak ingin mengkonsumsi obatnya Makanya tugas kita sebagai seorang Farmasis nanti memberikan edukasi Ketika kita memberikan obat yang pahit misalnya Ketika pasiennya ditanyai dia tidak tahan pahit Ya nanti mungkin minumnya bisa Dibarengin dengan makanan lain Misalnya pisang Seperti itu untuk menyamarkan rasa pahit dan baunya Selain itu juga timbulnya efek samping Itu juga mempengaruhi kepatuhan pasien Jadi misalnya ada pasien yang Setelah mengkonsumsi obat Timbul efek samping Nah kemudian pasien tidak mau minum obatnya lagi Tidak mau balik lagi ke dokter Kemudian tidak mau memenuhi aturan terapinya Seperti itu Kemudian faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien yang lain Itu dari penyakitnya Misalnya jenis penyakitnya Kemudian juga berkurangnya atau hilangnya ke jalan Nah kadang ada pasien yang mempunyai sakit infeksi Kemudian diberikan antibiotik dari dokternya Nah ketika antibiotik itu diminum separoh jalan Nah dia sudah merasa enak kan Sudah merasa sembuh Ternyata kok dia minum obatnya kok sudah merasa sembuh ya Jadi oh kalau gitu tidak usah minum antibiotiknya lagi gitu Kemudian antibiotiknya tidak dihabiskan Nah itu juga akan mempengaruhi kepatuhan pasiennya Karena merasa kejalannya sudah membaik Sehingga antibiotik yang seharusnya dihabiskan tidak dihabiskan Nah kadang ada pasien yang seperti itu Dan itu juga mempengaruhi terapinya pastinya Kemudian dari dokter itu sendiri Misalnya perilaku dokternya Entah itu dokternya yang kurang komunikatif Atau dokternya yang kurang memberikan informasi yang jelas Nah itu juga bisa mempengaruhi kepatuhan pasien Kemudian apa saja kegagalan terapi Nah kegagalan terapi itu bisa jadi karena tiga faktor Yaitu karena penyakitnya belum ada obatnya Atau proses penyakitnya sudah lanjut Misalnya kayak pada pasien kanker tadi Yang sudah metastasis Sudah menyebar kemana-mana Sehingga terapinya tidak begitu optimal gitu diterapkan Selain itu juga dari segi klinik Itu adanya komplikasi itu juga mempengaruhi kegagalan terapi Selain itu juga tingkat edukasi pasien Itu juga mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien Jadi kadang ada pasien yang tidak taat Nah itu otomatis menyebabkan kegagalan terapi Karena tidak patuh minum obat Selain itu juga pasien tidak taat terhadap pantangan Seharusnya misalnya pasien diabetes melitus Tidak makan yang manis-manis Tapi ini tetap melanggar makan yang manis-manis Nah otomatis gula darahnya tidak terkontrol dengan baik Nah itu juga mengakibatkan terjadinya kegagalan terapi Kemudian apa saja gitu Farmakoterapi yang dianggap rasional Atau farmakoterapi yang kita rekomendasikan Yang kita anot Yaitu adalah farmakoterapi yang tepat indikasi Jadi farmakoterapi atau pengobatan yang rasional Pengobatan yang tepat Itu adalah yang tepat indikasi Yaitu obat yang diberikan Itu ya berdasarkan diagnosis penyakit yang akurat Jadi akuratnya hipertensi Kita memberikan terapi obat anti hipertensi Kemudian ada lagi tepat penderita Yaitu adalah tidak adanya kontraindikasi Atau kondisi khusus Yang memerlukan penyesuaian dosis Atau mempermudah timbulnya efek samping Selain itu juga farmakoterapi atau pengobatan yang rasional dan tepat Itu adalah yang obatnya tepat Jadi pemilihan obatnya berdasarkan keamanannya Selain itu juga yang dosisnya tepat Yaitu takarannya tepat Jalurnya tepat Yang seharusnya suplingual atau bawah lidah ya Apa suplingual gitu Kemudian ada lama pemberian sesuai kondisi penderita juga Kemudian juga farmakoterapi yang rasional itu Yang waspada terhadap efek samping obatnya Kemudian selain farmakoterapi yang tepat Kita juga perlu mengenal farmakoterapi yang irasional Atau farmakoterapi atau pengobatan yang tidak tepat Yang tidak tepat itu adalah yang boros Misal penggunaan obatnya itu mahal Padahal ada obat versi generiknya yang lebih manjur dan juga lebih murah Kemudian dosis yang dipakai Atau dosis obat yang dipakai itu bisa Underdose atau overdose Nah itu juga farmakoterapi yang tidak tepat Selain itu juga yang irasional itu bila berlebihan Misalnya dosisnya terlalu besar dan waktunya pendek Dan juga salah obat yang digunakan itu tidak tepat dengan indikasinya Jadi sakit hipertensi kok diobatinnya Obat vertigo seperti itu Jadi kan tidak tepat itu Kemudian ada lagi farmakoterapi yang irasional Itu adalah farmakoterapi yang majemuk atau polifarmasi Dalam artian Yang obatnya itu banyak sekali gitu Diresepkannya Jadi penggunaan obat yang berlebihan Yang kadang obatnya nanti bisa double Padahal kasiatnya sama Nah itu juga farmakoterapi yang irasional Atau penggunaan obat yang berlebihan yang tidak diputuhkan Oke sekian kuliah dari ibu Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Selamat menikmati